Intro Halo student, good morning, namo budaya Jumpa kembali dengan teacher Yohana di video pembelajaran tematik kelas 5 Apa kabar anda semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria Teacher juga ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kesehatan Serta mengikuti protokol kesehatan dengan baik Pada kesempatan kali ini, teacher akan mengajar tema 3, subtema 3, dan pembelajaran yang kelima Nah, sebelum teacher menyampaikan materi yang hendak anda pelajari Terlebih dahulu, teacher akan memberitahu tujuan pembelajaran yang harus anda capai Pertama, dengan melakukan survei, siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang memengaruhi organ pencanaan manusia Kedua, dengan berlatih memperadakan iklan yang telah dibuat Siswa mampu menjelaskan isi iklan dan mendemonstrasikan iklan elektronik Dan yang ketiga, dengan berkreasi merancang motif batik Siswa mampu mengidentifikasi bahan dan alat Serta membuat rancangan karya seni rupa Nah, pada pembelajaran kali ini Anda akan mengetahui beberapa penyakit yang memengaruhi organ pencanaan manusia Dengan melakukan survei pada lingkungan sekitarmu Survei merupakan kegiatan untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu hal Nah, kali ini anda akan melakukan survei pada orang yang ada di sekitar rumah Minimal 5 orang dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini Pertama, jenis gangguan sistem pencanaan yang pernah dialami oleh responden Yaitu orang yang menjawab pertanyaan kita Kedua, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut Ketiga, seberapa parahkah gangguan yang dialami oleh responden Keempat, apa penyebab gangguan sistem pencanaan yang dialami oleh responden Kelima, sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencanaannya Keenam, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut Dan yang ketujuh, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali Setelah anda mendapatkan informasi dari kegiatan yang telah dilakukan tadi Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster Seperti pada buku tema 3, halaman 108 di kertas A4 Nah, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari bagaimana cara membuat rancangan sebuah iklan Dari hasil rancangan tersebut, bisa ditampilkan menjadi sebuah iklan yang baik Dalam menampilkan sebuah iklan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu pertama, melakukan kontak mata dengan penonton Kedua, tidak menutupi pandangan mata penonton Ketiga, menggunakan suara yang mantap, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai Dan yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri Setelah anda mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan dalam menampilkan sebuah iklan elektronik Materi berikutnya adalah Mengetahui bahan dan alat yang digunakan dalam membuat batik Simaklah bacaan berikut ini Keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama Malah sebaliknya Keragaman justru semakin memperkuat kerjasama Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia Antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing Yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya Budaya daerah setempat Ketersediaan alat dan paham baku Teknik yang dipakai Fungsi benda yang dibuat Serta unsur keindahan Karya seni rupa yang disebutkan tadi Merupakan contoh karya seni kriya Yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia Yang membedakannya adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut Karya seni batik di Indonesia dibedakan menjadi dua Yaitu pertama batik tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut Yaitu coraknya memiliki makna simulik Umumnya bermotif ular pagoda geometris serta barok Warnanya cenderung gelap Misalnya hitam, coklat kehitaman, atau putih Dan yang terakhir motif batik merupakan ciri khas daerah asal Jenis batik yang kedua adalah batik modern Dengan ciri-ciri seperti berikut ini Pertama, coraknya tidak memiliki makna simulik khusus Yang kedua, umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian guna Ketiga, warna cenderung bebas Misalnya biru, merah, atau ungu Dan yang keempat, motif bukan merupakan ciri khas daerah asal Alat-alat yang digunakan dalam membuat batik yaitu Pertama, malam atau lilin atau parafing Kedua, cating Tiga, kain Empat, wajan dan kompor Dan yang kelima, gawangan Yaitu tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari batik yang berasal dari Indonesia Teknik pembuatan batik terdiri atas tiga Yaitu, pertama, teknik tulis dengan menggunakan cantik sebagai alat pembuat motif Kedua, teknik cat menggunakan stempel yang diatasnya sudah berbentuk ragam hias batik Dan yang ketiga, teknik cetak atau sablon Selain memiliki teknik pembuatan batik Motif batik juga mempunyai makna tersendiri Misalnya, motif batik para rusak Yang memiliki makna pertarungan antara manusia Melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri Yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana Nah, setelah anda mengetahui Tentang alat-alat yang digunakan dalam membuat batik Tugas anda berikutnya adalah Buatlah sebuah rancangan motif batik di kertas A4 Kalian boleh memilih contoh motifnya Yang terdapat pada buku tema tiga halaman 111 Atau boleh juga kalian mengkreasikannya sendiri Pastikan, satu lembar kertas A4 tersebut dipenuhi oleh motif batik Nah, setelah kalian membuat rancangan motifnya Terakhir, warnailah dengan rapi rancangan yang telah kalian buat Baiklah anak-anak Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan pada saat ini Teacher berharap Anak-anak semua mampu memahami materi yang telah kita jelaskan Dan bermanfaat bagi kalian Nantikan, pembelajaran ke-6 berikutnya Terima kasih Goodbye